Biasanya di workshop bisnis fundamental skill itu kan mengajarkan Mulai dari menyusun bisnis proses mapping Kemudian ada sequence of operation, ada activity list Nah untuk memastikan tidak ada sampah operasi itu sebenarnya di activity list mana sih yang perlu kita hilangkan? Kembali ke operation, kira-kira untuk menjaga tiga tadi Pak, biaya, mutu, dan waktu Kira-kira ada tips apa nih dari Pak Armana secara singkat Pak Andi karena waktunya sudah hampir habis nih Kita deket nih Pak, udah keluar tol nih, momennya kita tinggal sebentar nih Pak Kira-kira tips apa Pak, sederhana Pak, untuk menjaga ini Pak Untuk menjaga apa nih, biaya, mutu, waktu Untuk menjaga BBMW itu, BBMW waktu Oke, jadi untuk penjaga biaya, mutu, waktu Sebenarnya, yang paling utama itu di operation Ya Kalau kita memahami ada Sampah operasi Ya, Toyota Y itu terkenal dengan delapan sampah operasi Tadinya tujuh ditambah, sekarang dia ada delapan Ada delapan sampah operasi Lapan sampah operasi itu hilangkan Apa itu Pak? Wah ini panjang, waktu kita gak cukup ini ya Pokoknya cari sajalah, lapan sampah operasi Gugling tuh ya Ya, atau mungkin terkenal dengan Seven Ways lah Seven Ways dari Toyota ya Nah, dari Toyota Y itu hilangkan Oke Ya Atau singkat aja Pak, delapan apa aja Pak? Ada misalnya dari pergerakan yang tidak perlu Pergerakan yang tidak perlu Ada apa namanya transport yang tidak perlu Transport yang tidak perlu Kelebihan produksi Kelebihan produksi Ya, yang begitu-begitulah Nah, itu kita rapihkan melalui bisnis proses Oke, dirapihkan melalui bisnis proses ya Betul, periksa Oke Untuk menghilangkan ini bisnis proses apa yang harus kita benahin Ya, untuk benahin ini apa Nah, saya biasanya di workshop Bisnis fundamental skill itu kan mengajarkan Ya, mulai dari menyusun bisnis proses mapping Kemudian ada sequence of operation Ada activity list Ya Nah, untuk memastikan tidak ada sampah operasi Itu sebenarnya di activity list Mana sih yang perlu kita hilangkan? Oh Mana yang kita perlu tambahkan? Ini gitu Jadi fokusnya Hilangkan dulu semua sampah-sampah itu Tujuannya apa? Supaya operasi kita efektif dan efisien Gitu Efektif berarti Sistem yang kita itu akurat, tepat Sehingga apapun yang kita rencanakan bisa tercapai Misalnya bicara tentang kualitas Kualitas seperti ini yang saya inginkan Itu selalu terjaga Biaya kita kontrol Ya, ada cost control Nah, cost controlnya selalu kita jaga Yaitu dari Aktivitas-aktivitas yang kita jalankan itu Oke Jadi Kata kuncinya Sebenarnya bicara tentang operasional itu Adalah kita memiliki Sistem yang efektif dan efisien Sistem yang efektif dan efisien Nah, tadi efektif sudah saya jelaskan Nah, efisien berarti Menggunakan resource atau sumber daya Sesedikit mungkin Prinsipnya begitu Hasil sama tapi ya? Hasil sama Oke Jadi gunakan resource sesedikit mungkin Melalui cara-cara se-efektif mungkin Dengan demikian Kita akan menghasilkan Untuknya Lurus Kita sering melihat juga Ada perusahaan yang kelihatannya Omsetnya besar Tapi Kok gak ada untungnya Ini gak jelas Uangnya kemana Nah, itu bisa dipastikan Karena Tidak efisien Oke, oke, oke Ya, jadi untuk menjaga BMW tadi Biaya Biaya Mudu dan waktu Yang pertama tadi Cari dulu Seven waste Seven waste Hilangkan Hilangkan Apa namanya Hilangkan setuju sampah itu Dengan cara apa? Dengan Business process mapping yang di re-engineering Betul Re-engineering business process mapping Nah, ini business process mapping sendiri Saya juga mengalami ini Pak Armala Kan saya mengalami hal yang luar biasa sekali Di bisnis saya Secara operation ya Secara produktivitas kita meningkat Artinya Output saya lebih besar daripada Sebelum saya ikut BFS betulnya Sebelum business process mapping Saya tata Kemudian Dari sisi output lebih besar Yang kedua Dari sisi effort saya lebih kecil nih Pak Daripada tahun lalu itu Betul Saya merasakan sekali Ketika business process mapping ini Tertata dengan rapi Tertata dengan baik Ini memang benar-benar luar biasa sekali Bahwa Hasilnya bisa lebih banyak Effort tapi lebih sedikit gitu Ya Nah, lebih minimal Efektif dan efisien Nah, ini teman-teman Kalau mau belajar langsung Pak Armala Atau mau pendampingan dengan Pak Armala Tapi kayaknya Kalau mau pendampingan Saya kasih tau rahasianya ya Ini sebetulnya rahasia nih Tapi gapapa Saya buka ada-ada beliau ini Jadi gak rahasia lagi ya Nah, rahasianya Yang mau pendampingan dengan beliau ini Antrinya berapa tahun Pak? Udah waiting list Jangan kepikiran pendampingan Pendampingan Udah harus nunggu Mahal lagi Udah mendingan ikut workshop aja Yang murah meriah Ilmunya sama kok Ya, ya Jadi Jangan kepikiran Kata Armala Saat ini Jangan kepikiran dulu Untuk pendampingan dengan beliau Saran yang paling Yang direkomendasikan oleh Coach Armala Saya adalah ikut workshopnya Dan saya sebetulnya Saya sebanyak ditanya Apakah maju didamping oleh Coach Armala Saya sampaikan pendampingannya Saya ini sedikit Ghost mentoring berarti Pak Jadi saya Non formal mentoring Non formal mentoring gitu ya Non formal mentoring itu gimana? Saya ikut workshopnya BCM World Class Manager Kemudian saya ikut workshopnya Bisnis Fundamental Skill Nah setelah itu Saya aplikasikan di bisnis Setelah itu Setelah aplikasi Baru Saya konsultasi dengan beliau Nah Saran Berarti saran dari Pak Armala Ikut workshop itu ya Ikut workshop saja Ilmunya sama kok Ya program pendampingan Dengan apa yang kami ajarkan di workshop itu Sama persis Ilmunya sama Tapi ini teman-teman Kadang-kadang gini Pak Kalau Kalau yang ikut workshop tuh Habis ikut workshop Baru mau praktek sebentar Kok nggak bisa ya di aplikasikan ya Terus mundur Cari workshop yang lain lagi Cari workshop lain lagi Iya Kemudian mungkin di workshop yang lain Juga akan mengatakan yang sama nantinya Pak Kok nggak bisa di aplikasikan ya Kalau menurut saya sih Bukan karena nggak bisa di aplikasikan Karena Ya mungkin yang namanya Pertama kali belajar ya Apalagi Oh ternyata ada ya Awareness Baru tahu tuh Oh baru tahu Baru tahu Ada ilmunya namanya business process mapping Baru tahu Kemudian baru mau mencoba di aplikasikan Gak bisa Kemudian menyerah Kira-kira ada tips Gapar Malah Supaya Supaya Apa ya Supaya Belajar itu jadi efektif Pak Ya Nah ini Sedikit Pak Ambil sampai ini Pak Sekarang Kami punya namanya grup alumni Nah di grup alumni itu Saya sudah minta ke teman-teman Untuk ada experience sharing Oke Jadi teman-teman yang sudah berhasil Mengimplementasikan ilmu Yang dipelajari di workshop itu Dibagi kepada teman-teman yang lain Sehingga Punya gambaran Oh Ya Ya Nanti Mas Dodi juga saya minta ngisi deh Experience sharing di grup alumni Siap insya Allah Sekedar sharing ini Pak Nah jadi Mungkin juga belum semua alumni bergabung disitu Karena tidak semua punya telegram Itu ya Ya Itu ada disana Nah teman-teman bisa bergabung disana Sehingga Bisa bertanya kepada teman-teman yang sudah berhasil Gitu Karena Ya sudah banyak disitu yang Memberikan pengalaman bahwa dengan Hanya mengikuti workshop pun Dan dia berhasil menumbukkan Organisasinya Betul 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 Hanya mengikuti workshop saja kuncinya Tapi teman-teman harus konsisten untuk eksekusi ya Jangan males tuh Jangan males untuk belajar Nah Itu teman-teman Tips dari Pak Robots Armala Bahwa teman-teman ikut aja workshopnya Kemudian Nanti akan Ada sharing dari alumni yang berhasil menerapkan Ilmu dari workshop itu Bisnis proses mapping Di dalam bisnisnya Begitu dari teman-teman Oh iya Kalau mau ikut workshopnya Daftarnya kemana Pak Ke 0811 0811 Catat nih ya 0811 1 1 99 395 395 Boleh diulang sekali lagi Pak 0811 0811 0811 1 99 1 99 395 395 Atau bisa kunjungi website kami Di Humanplus.co.id 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 Tulisannya Humanplus ya Ya Humanplus.co.id Oke gitu teman-teman Pak Armala Kus Armala sudah hampir sampai ke lokasi tujuan Kemudian Saya akan Insya Allah Kita sambung di sesi Lain waktu Lain kesempatan Kusarmalaya Materi yang berbeda Oke gitu teman-teman Sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sampaiения Namayim Sampai 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 Sampai